Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini akan membahas dan merangkum kisah sejarah runtuhnya kerajaan Galuh oleh kerajaan Cirebon Yang dimana kerajaan Galuh dipimpin oleh raja yang kejam dan serakah Ia adalah Prabu Cakra Ningrat, raja dari kerajaan Galuh yang ingin berkuasa di wilayah Cirebon Bagaimana kisah sejarahnya? Simok video ini sampai tuntas Kerajaan Galuh merasa terusik dengan berdirinya Kesultanan Cirebon Terlebih sejak ternyatakan oleh Pangeran Cakra Buwana bahwa Cirebon adalah penerus resmi kerajaan Cirebon dulu adalah wilayah kerajaan Dan setelah kerajaan tidak ada, maka Cirebonlah sebagai pengantinya Kalau begitu, dia ingin menjejak kita, aku kira begitu Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Cakra Ningrat ingin menguasai Cirebon Dan Prabu Cakra Ningrat ingin Cirebon tunduk kepada pemerintahan kerajaan Galuh Besok sebelum matahari terbit, katakan kepada mereka Mereka harus membayar upeti kepadaku Kalau tidak awas Cirebon akan kuratakan dengan tada Tapi Sunan Gunung Jati menolak apa yang diinginkan kerajaan Galuh Karena kerajaan Galuh tidak berhak atas kedaulatan Cirebon Karena bagaimanapun, Cirebon adalah bagian dari wilayah kerajaan pajajaran Sunan Gunung Jati hanya menginginkan perdamaian hidup Rukun saling menghargai Namun, Raja Galuh bersikeras ingin menguasai Cirebon Dan mengancam akan meratakan Cirebon dengan kekuatannya Dan menentang ajakan Sunan Gunung Jati Walaupun bagaimanapun juga Cirebon harus membayar upeti kepadaku Atau perang Oh, jadi begitu pendirian Raja Galuh Benar Begitulah pesan Prabu Cakran yang ngerat Kalau sudah begitu apa boleh buat Kerahkan pasukan ke sana Tapi ingat pesanku baik-baik Hindarilah sebanyak mungkin jatuhnya korban Baik di pihak kita Maupun di pihak lawan Dan jangan kau sakiti lawan yang sudah tidak berdaya Sandika Kanjeng Ramasunan Hamba aturkan pamit Allah bersama kita Assalamualaikum Ketika akhirnya pecah perang antara Kerajaan Galuh dan Kesultanan Cirebon Kesultanan Demak Bintara turut membantu Kesultanan Cirebon Bahkan Raja Demak Sultan Trenggana sendiri yang maju memimpin pasukan Kerajaan Demak Bintara Untuk membantu Kesultanan Cirebon Namun kekuatan pasukan Adipati Kuningan Arya Kemuning Yang dibantu pasukan Kesultanan Demak Bintara Tak mampu menembus pertahanan Kerajaan Galuh Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat Yang disimbolkan dengan kekuatan dan kesaktian Sungai Pagar Api Yang sangat sulit untuk ditembus oleh pasukan lawan Setelah pertempuran yang dimenangkan oleh Kerajaan Galuh Pasukan Cirebon tidak mampu menembus Kerajaan Galuh Yang konon Kerajaan Galuh terhalang sungai yang penuh misteri Selain itu Prabu Cakraningrat yang mempunyai ajimat lambang kebesaran Kerajaan Galuh Yang menjadi titik kelemahan dari Prabu Cakraningrat Dengan ajimat itu Kerajaan Galuh tidak mudah ditakluki oleh siapapun Kau gak itu sih Ngegati Benar kan Yusunan Apakah mereka mendapat kesulitan Katakanlah Benar kan Yusunan Adi Pati Kuningan dan Sultan Trenggono Kelihangan sebagian pasukannya di Badan Laga Prabu Cakraningrat Rupanya mempunyai sesuatu Yang membuat kami Sukar untuk menembus pendengnya Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan Hanya itu yang dapat kami laporkan Kan Yusunan Kita harus berusaha Namun Kerajaan Cerbon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati Tidak mudah menyerah untuk menyusun strategi baru Agar bisa menaklukan atau menginsapkan Raja Galuh yang terkenal dengan kejam Sunan Gunung Jati bermusyawarah dengan pamannya Pangeran Cakrabwana Dengan segala kecerdasan yang ia miliki Mampu membaca peluang kecil dan berhasil memanfaatkannya dengan tepat Ia menyusun strategi untuk bisa menaklukkan Kerajaan Galuh Tanpa banyak korban yang berjatuhan dari pasukan Cerbon maupun pasukan Kerajaan Galuh Ternyata kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan Ujar Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati akhirnya mempercayai kepada Nyimas Gandasari Dan memerintahkan untuk menyusup ke wilayah Kerajaan Galuh Menyamar menjadi mata-mata di Kerajaan Galuh Hati-hati Nyimas Gandasari pun mulai menyusup ke wilayah Kerajaan Galuh Untuk menyelesaikan misinya Menggoda Prabu Cakraningrat Dengan harapan dapat melarikan pusaka Kerajaan Galuh Setelah memasuki wilayah istana Ia ditangkap oleh prajurit penjaga Kerajaan Lalu ia dibawa untuk menghadap Prabu Cakraningrat Kerajaan Galuh Namun Prabu Cakraningrat sempat mencurigai akan kedatangan Nyimas Gandasari Terlebih ia mendengar bahwa Nyimas Gandasari berasal dari Cirebon Kau siapa? Saya Nyimas Gandasari Gandasari? Dari mana? Dari Cirebon, Baginda Dengan kecerdasan Nyimas Gandasari Ia berhasil mengelabui Prabu Cakraningrat Dan akhirnya Prabu Cakraningrat pun mempercayainya Setelah Prabu Cakraningrat terlalap tidur Nyimas Gandasari pun mulai melaksanakan misinya Untuk mengambil ajimat milik Prabu Cakraningrat tersebut Dari misi itu Nyimas Gandasari berhasil mencuri pusaka Kerajaan Galuh Berupa bokor emas yang disebut sebagai jimat andalan kesaktian Prabu Cakraningrat Yang menjadi kekuatan pertahanan Kerajaan Galuh Nyimas Gandasari pun berhasil melarikan diri keluar dari istana Galuh Dan sudah ditunggu oleh pasukan dari Kerajaan Cirebon dan Demak Yang sudah bersiap untuk menyerang Kerajaan Galuh Usaka tersebut kemudian diserahkan kepada Sunan Gununjati Sheikh Syarif Hidayat Tuboh Dalam operasinya Nyimas Gandasari telah berhasil dalam misi penyamarannya Dan akhirnya Kerajaan Galuh bisa ditakluki oleh Kerajaan Cirebon Sekian kisah sejarah runtuhnya Kerajaan Galuh oleh Cirebon Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Apabila ada kesalahan atau kekeliruan Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunan Gununjati Sheikh Syarif Hidayat Tulloh Itu ngane sunan Salasijine walisongan Terima kasih telah menonton